PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 mahal terus tidak teratur pola makan makanan kan sembarangan jajannya kalau awal-awalnya sih memang suksa ya untuk komunikasi dengan keluarga aja karena anggapan pasangan hidup itu kamu tuh udah capek terus nanti jangan sampai ngeluh di rumah tapi karena banyak pengetahuan yang sering aku dapat diorganisasi akhirnya mencoba komunikasi pelan-pelan dikasih pengertian ke keluarga dan meminta agar mereka juga terlibat dalam kegiatan di rumah maksudnya berbagi tugas gitu kalau harus saya semua untuk mengerjakan pekerjaan rumah memang enggak akan bisa untuk kegiatan organisasi tantangan yang berat misalnya kondisi anak lagi kurang sehat ya itu kan tantangannya berat bukan cuman di organisasi tapi di tempat kerja pun sangat berat karena kan belum ada fasilitas untuk orang tua istirahat ngurus anak yang kondisi sakit kan gitu mudah-mudahan ada aturan kedepannya kalau sebagai perempuan sih harapannya pemerintah lebih memperhatikan lagi pekerja perempuan ya untuk bisa berbagi waktunya dalam organisasi perempuan juga kan perempuan juga kan butuh wawasan agar bisa berkomunikasi dengan baik dengan keluarga anak dan bisa mendidik anaknya itu lebih baik dari apa yang kita rasakan sekarang mengajak untuk hal-hal yang positif ya bahwa organisasi itu ya memang capek tapi kita punya nambah wawasan dan pengetahuan kalau menurut sih memperdaya diri sendiri agar tidak Hai pembodohan berkepanjangan gitu apalagi kan di tempat kerja sangat minim sekali terkait sosialisasi hak buruh terutama hak buruh perempuan ya itu sangat minim sekali dan pengetahuan rata-rata pekerja perempuan itu jauh sekali gitu apa sih landasan haknya dia terus yang disampaikan di perusahaan kan hanya kewajiban-kewajiban sedangkan haknya enggak pernah terkait sosialisasi gitu sih selamat menikmati selamat menikmati